oke kodingar kembali lagi adalah oke kodingar kembali lagi dengan saya di video kali ini kita akan bikin game lagi akhir update bikin game lagi kemarin tuh hampir satu minggu yang lalu dan untuk game challenge-nya juga masih belum diterusin kita akan lanjutin di video selanjutnya aja sama nanti saya juga bakal bikin konten tentang game cat versus dog yang lagi saya bikin nih gimana perkembangannya nanti tungguin aja nah untuk yang sekarang saya mau bikin game bikin game apa nih bikin game yang lagi viral apa tuh kalau kita lihat kan sekarang lagi viral tuh game simulator kayak ada warnet simulator ada youtuber simulator indomaret simulator alfama simulator dan lain-lain simulator semuanya nah jadi karena udah terlalu banyak yang bikin game simulator jadi saya bikin game yang bukan simulator yaitu game getting over it ya saya mau bikin game game mirip getting over it tapi versi 2 dimensi lah ya soalnya kalau 3 dimensi itu udah anti mainstreamnya udah banyak yang main gitu hai oke enggak enggak sebenarnya soalnya saya belum bisa bikin game 3 dimensi makanya saya nggak bikin game simulator dan nggak bikin getting over it versi 3 dimensi jadi saya bakal bikin versi 2 dimensinya dan untuk getting getting over it juga saya akan tambahin atau saya ubah atau improve dengan menggunakan senjata nah soalnya sebelumnya juga udah ada kan yang getting over it versi mod yang kayak jadi ada palu gede ada senjatanya juga dan ada mod lainnya nah disini saya mau pakai yang pakai senjatanya jadi dia tuh bisa nembakin dan ngegerakin senjatanya buat bergeraknya kayak gitu gimana caranya bikin gamenya saya juga nggak tahu tapi kita coba aja semoga gamenya jadi ya kita langsung aja mulai bikin gamenya dan mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini nah jadi langsung aja pertama kita bikin projectnya baru disini saya udah nyiapin template gambarnya jadi pakai yang gampang aja dulu ya bikin kotak sama bulat aja kita bikin desain mapnya dulu buat contoh lalu kita bikin playernya untuk playernya kita coba simple aja kayak kepalanya bulat dan buat badannya atau tungkunya itu pakai kotak dulu aja lah ya dan nanti kurang kira-kira kayak gini lah ya ntar ada orang sama tungkunya dan juga ada senjatanya disini saya masih template dulu aja pakai kotak-kotak digabungin dan nanti senjatanya itu harus bisa bergerak di sekitaran player ketika mouse-nya digerakin dia tuh bakal ada batasnya gitu kayak game aslinya aja kayak lagi dipegang sama playernya langsung kita kasih script tapi saya nggak tahu scriptnya sih tapi kita coba aja nah sekarang kalau di play nih senjatanya itu udah ngikutin mouse kita logika kodenya gampang aja nih jadi biar senjatanya itu itu ikutin posisi si mouse-nya cuman masalahnya kan harusnya senjatanya itu ada di dekat si playernya kan nggak jauh-jauh kayak gini nah jadi cara ngatasinya itu saya tambahin sedikit script untuk ngatur batas gerak si senjatanya jadi senjatanya itu nggak bisa jauh-jauh dari playernya dan hasilnya jadi kayak kayak gini nah sekarang senjatanya ini ngikutin mouse tapi ada batasnya nih jadi berapa cm dari si player gitu nggak bisa jauh-jauh dari player dan juga udah saya tambahin script sedikit script codingan buat nembaknya nih jadi sekarang playernya itu udah bisa nembak dan ketika nembak ya playernya jadi jadi toing jadi terbang jadi mantual gitu nah cuman di sini tuh ada satu masalah jadi nggak kayak game di tiga dimensi di aslinya jadi kalau kita tarik gitu senjatanya kan harusnya kayak bisa ngait gitu kan ngait jadi player jadi ketari kedepan gitu cuman di sini tuh iya anggap aja ini fitur soalnya ini susah di bukan susah saya nggak tahu cara ngatasinya gimana jadi si player ini nggak bisa narik jadi kayak lagi jalan di atas es yang licin tapi semoga aja kedepannya saya nemuin caranya pokoknya hasilnya jadi kayak gini untuk versi pertama mantap nah selanjutnya saya nyariin cara nih biar nggak licin lagi biar bisa ngait senjatanya sampai saya belajar bikin ragdoll buat belajar join fixer join dan lain-lain tapi itu nggak berguna saya udah coba bikin pakai codingan juga jadi ketika senjatanya itu kena ground terus nanti si playernya bakal bergerak ke ngedeketin si senjatanya tapi yang ada malah kayak gitu jadi akhirnya saya nggak jadi pakai codingan ini dan lanjut ke bikin mapnya dan mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini buat kalian yang ada beban atau masalah tetap semangat kalian pasti bisa bertahan melewati semuanya kalau kalian masih bisa hidup sampai hari ini berarti kalian masih punya tugas dari Tuhan yang belum kalian selesaikan sekian dari saya semoga membantu bermanfaat dan terhibur itu tukang jualan ganggu ini lagi motivasi bodoh lah pokoknya sekian dari saya semoga membantu dan bermanfaat sekian terima kasih selamat menikmati